Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Bali United Rombak Squad, The Winning Team, 3 pilar dilepas Tribun News, com, The Winning Team, yang membawa Bali United menjadi juara Liga 1 2021, mengalami perombakan musim depan Tim berjulukan Serdadu Tridatu itu mengumumkan pelepasan 3 pemain sekaligus, Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022 Pemain yang dimaksud adalah Muhammad Taufik, Michael Orah, dan Dias Angga Kabar ini dikonfirmasi melalui laman Instagram Bali United at Bali United VC Dalam unggahan ini terdapat foto ketiga pemain tersebut Selanjutnya, tim menyampaikan terima kasih atas kerja keras mereka selama jadi bagian tim Serdadu Tridatu Klub boleh berganti, tapi keluarga selamanya di hati Matur Suksma, Muhammad Taufik, Michael Orah, dan Dias Angga, tulis Bali United Ketiga pemain ini memiliki menit bermain yang minim bersama tim Serdadu Tridatu Selain itu, Muhammad Taufik pada putaran pertama hanya bermain untuk dua laga tim Bali United Sehingga pada bursa transfer Liga 1 dia memutuskan pindah ke klub Persik Kediri Di sana dia mendapatkan 15 penampilan dan mencatatkan 1 kali asis Dias Angga hanya bermain 12 pertandingan pada Liga 1, 2021, 2022 Bahkan pada putaran kedua pemain 32 tahun ini melewatkan hampir semua laga pada putaran kedua Hal yang sama terjadi dengan Michael Orah Didatangkan dari Kalten Putra, musim ini Orah hanya tampil dalam 5 pertandingan Perombakan ini kemungkinan besar untuk persiapan piala AFC tahun ini Bali United pada Liga 1 musim ini memang terkenal memiliki kedalaman skuad yang mumpuni Namun, hal ini sepertinya masih kurang bagi pelatih Stefano Cugura Apalagi, pelatih asal Brazil ini menegaskan akan segera mempersiapkan skuad untuk ajang piala AFC 2022 Bali United pada piala AFC 2022 tergabung dalam grup G Mereka akan tampil dan menjadi tuan rumah pada kompetisi ini